Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Gerti Sartianis, menghasiswa pendidikan fisika Universitas Jambi Saat ini saya merupakan Duta Bahari Provinsi Jambi Ada yang tahu Duta Bahari Provinsi Jambi? Duta Bahari merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Yang merupakan program untuk seluruh pemuda di Indonesia Dalam memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata Bahari di daerah masing-masing Ingin tahu info lebih lanjut tentang Duta Bahari? Silahkan ikuti IG Dispora Provinsi Jambi Makna pahlawan menurut saya merupakan pejuang sejati Nah, pejuang ini merupakan pejuang di dalam kebaikan Baik itu bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara Kalau pahlawan saya idolakan itu adalah Sultan Taha Saifuddin Karena Sultan Taha Saifuddin itu menurut saya merupakan pemimpin yang sangat tegas dalam mengambil keputusan Contohnya yaitu pada zaman penjajahan kolonial Belanda Saya pernah baca sejarah yang katanya Sultan Taha Saifuddin itu sangat keras sekali dengan kolonia Belanda Tanpa ada takutnya sama sekali Hingga beliau gugur pada umurnya yang ke-88 Seperti itu Saya rasa tidak Karena berbicara tentang saat ini bahwa pemuda sekarang itu bisa dikatakan sebagai pahlawan Nah, kenapa seperti itu? Karena pahlawan pada zaman sekarang ini adalah pemuda yang bisa memberikan pergerakan yang positif Yang dapat membawa dampak bagi bangsa dan negaranya sendiri Saya beri contoh satu saja yaitu Iman Usman Karena saya berpendapat bahwa beliau sangat luar biasa sekali Baik itu di dalam prestasi buat dirinya sendiri maupun prestasi bagi bangsa Dan terus sama sekali beliau adalah pendiri dari ruang guru yang bisa memberikan solusi bagi kemudahan Bangsa kita ini terutama adalah bangsa Indonesia Yaitu memberikan lowongan pekerjaan bagi para guru yang ingin mengajar Dan juga memberikan solusi bagi para siswa dalam mencari materi-materi tambahan untuk pembelajaran Saya tidak mempunyai hero fiksi yang ada di dunia nyata Karena menurut saya bahwa di dunia ini terutama di Indonesia dan lebih kecil lagi adalah Provinsi Jambi Memiliki hero yang sangat banyak sekali Namun tidak kita sadari sebagai pemuda bangsa, sebagai pemuda negara Tidak kita sadari bahwa ada di sekeliling kita Teman-teman kita sendiri memiliki karya yang melebihi hero fiksi Seperti itu Jadi saya berpesan kepada teman-teman semua Mari kita kalahkan ego diri kita sendiri untuk memberikan apresiasi bagi karya-karya teman kita Dan juga lakukan pergerakan untuk Indonesia yang lebih positif dan lebih maju Terima kasih telah menonton